Jadi beliau ini Abba sesibuk-sibuknya itu masih berpikir investisi Saya boleh sibuk, gak dapat semua hadis nabi, tapi anak saya mesti mendapatkan yang luput dari saya Saya boleh gak mendapatkan semua Quran, tapi anak saya mesti ada yang jadi ahli Quran Cara berpikirnya siapa yang akan menjadi kebanggaan di akhirat nanti Dunia itu semua, semua dunia itu Jadi sementara aja, gak pasti sifatnya perbedaan status sosial itu Itu hanya istilah-istilah yang disematkan manusia saja Ini kaya, ini miskin, yang ini punya jabatan, yang ini biasa-biasa Itu istilah manusia, toh pada akhirnya semua kembali ke tempat yang serupa Dan menariknya begini, yang kaya, yang punya jabatan, tetap di akhir hidupnya pengen punya gelar yang sama dengan yang miskin Atau dengan yang disebut miskin Maaf, kalau ada orang disebut miskin, meninggal, di papan misalnya ditulis apa? Di papan misalnya ditulis apa? Al-Marhu Yang kaya juga kan pengen sama disebut Al-Marhu Iya kan? Jadi gak ada bedanya setelah berpulang ke perbedaan, itu hanya diamal saja Itu poinnya Maka kalau ada yang mengharapkan orang tua cita-cita membanggakan anak di dunia Boleh-boleh saja, tapi patut diingat, itu sementara Anda silahkan sekarang, sekolahkan setinggi-tinggi S1, S2, S3, S4, Rukuk 3, silahkan Mau dalam negeri, luar negeri, mau di Nagreb, mau di California, mau di Cicasso, di Chicago, di Singapura, silahkan Itu pilihan Tapi saya cuma mau katakan begini, itu sementara Dan persaingannya tidak istimewa, karena jangan pun Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu Apa yang dikira hebat matematika itu anak Anda saja, anak orang lain pun bisa Halo? Apa Anda kira yang jago fisika itu anak Anda saja yang beriman? Yang belum beriman pun bisa Jadi, perlombaan itu apa semua? Dan gak ada yang istimewa Sekarang-kenang bingung ya, kenapa sih yang di dunia itu terlalu diistimewakan gitu? Mengistimewakan yang hilang itu Itu gak ada kerjaan Mengagunkan yang hancur, yang sifatnya fana Ah, rasanya biasa Apa yang mau dibanggakan sih? Dan yang paling menarik tuh begini Ketika meninggal, gelarnya pengen sama Dengan yang dianggap ringan atau rentah status sosialnya itu Tadi kalau orang miskin meninggal gelarnya apa? Ternyata yang kaya pun pengen sama Kalau rakyat yang meninggal, di Bapak Nisanya ditulis apa? Almarhum Ternyata pejabat tidak pengen begitu, sama juga Saya belum pernah dengar, nanti kalau saya meninggal Tulis gelarnya Al-Ma'un ya Gak ada Tetap almarhum juga Jelas ya? Nah, maka yang dipikirkan itu perlombaan yang sejati itu begini Perlombaan yang sejati itu adalah Perlombaan untuk kehidupan yang abadi, yang gak marah lagi Jadi kalau pada saat itu unggul, unggul selamanya Karena gak ada kematian lagi setelah itu Itu yang dimaksudkan hadis Nabi Kalau lah ada Dunia ini Punya nilai Walaupun itu Hanya bagian dari satu sayap Buka nyambut saja Ya Tentu tidak akan pernah Allah memberikan itu semua kepada orang-orang yang ingkar kepadanya Karena kalau diberikan, gak adil disitu Karena itu sempatnya panah, ujian saja Pada akhirnya kembali Nah, Abbas itu mampu membaca itu Ini kehidupan sejak di zaman jahilnya Awas ya Di risalah Islam itu Itu membimbing pengikutnya, umatnya Untuk berpikir lebih cerdas Ini visioner Makanya jadi musti itu Mesti cerdas Beriman itu membuat Anda lebih pintar Saya tanya begini ya Maaf ya Maaf ya Sekali lagi mohon maafkan saya Kalau perumpamaan ini kurang menyenangkan Kalau ada yang abadi Dengan yang sementara Anda pilih yang mana Masa Sholat itu untuk yang abadi Atau yang sementara Abadi Baik Mobil itu untuk yang abadi Atau yang sementara Pilih yang abadi Atau yang sementara Di kia itu ada mobil innova Siapa yang besok memilih Tidak sholat subuh Pilihannya Pilih innova Atau pilih sholat subuh Yakin Kalau saya pilih innova Dipakai untuk menghantarkan sholat subuh Itu lebih bagus Jangan dipotong sampai situ ya Bisa aja kita pilih Apansa Bisa pilih Perari Bisa pilih Pajero Awas yang punya Publik innova Anda potong Royalty penat Paham Abas itu begitu Anak saya Mesti dipanggil di akhirat Dan semua penduduk langit dan bumi menjimah gitu Dikiraukannya di akhirat Viral dunia itu sementara Internetnya diputus Gak viral lagi Kadang-kadang yang viral kemarin kan Sekarang gak ada lagi Yang viral tahun lalu sekarang sudah gak ada Jadi Belum selesai kehidupan sudah hilang juga viralnya Akhirat selamanya Dan biasanya begini Biasanya Kalau orang-orang yang difiralkan oleh Allah Atas kehendak Allah Itu abadi melintasi setiap masa Jadi ada yang viral karena berita Ada yang viral Karena doa dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang difiralkan langsung atas kehendak Allah Itu melampaui zaman itu Makanya kisah ini pun bertahan sampai sekarang Nah Abbas itu berpikir Saya boleh sekarang ini pebisnis pedagang Tapi anak saya Mesti menguasai apapun yang pernah diajarkan oleh Nabi Maka anak kecil ini sejak dini Mengikuti Nabi Sejak dini Lekat dengan Nabi Maka ketika Nabi tidur pun Itu ikut berkunjung Karena keluarganya Nah inilah yang didapatkan oleh kita Hadis tentang bangun tidur Jadi hadis tentang bangun tidur itu Itu diriwayatkan oleh anak kecil Yang umurnya belum genap balik Belum genap balik Main-main Ke rumah Rasulullah Ke rumah bibinya Sayyidana Imran Ingin tahu bagaimana cara bangun Bangun malamnya nanti Itu diikuti Sampai dilihat Gimana bangunnya Duduk dulu Kata beliau Duduk dulu Kemudian mengusap dengan Bagian tangan yang diduga bersih Untuk menghilangkan bekas ngantuknya Setelah itu membaca Itu kan Itu ada semua rangkaiannya Itu ditemukan nanti di hadis Riwayat Abu Da'ud Di Sunan Abu Da'ud Nomor hadis 1367 Itu hadis tentang bangun tidur Ya Cara bangun tidur Sampai salat malam Masih ingat teman-teman Kalau kita Bermakmum begini Dan ada imam satu Dan sudah pasti satu imam Makmum berapa Satu boleh Dua boleh Tiga boleh Empat boleh Jadi imam berapa Makmum Laki-laki imam makmum Makmum Bagus ya Nah Dan imam kan laki-laki Kalau perempuan imam untuk perempuan kan Laki-laki untuk perempuan dan untuk laki-laki Fokus ini Kalau satu 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 begini Satu laki-laki Kemudian di belakang laki-laki Ini kan posisinya boleh sejajar kan Ya kan Yang imam ini Makmum ini kan Tadinya di belakang Tadinya begini sejajar Ini yang meriwayatkan Anak kecil yang belum balik Itu riwayat ini Satu paket Termasuk salat Kemarin kan kita taruh Salat malam Yang dua rokaat Dua rokaat itu kan Ya Salat malam yang sampai sebelas itu Tambah kofi patahin dua Itu riwayat ini Yang selat tahajub malam Yang sebelas rokaat Tambah kofi patahin dua Itu riwayatnya ini Tutup dengan kofi patahin Itu anak kecil yang beriwayat Dan tahukah anda Sepeninggal Nabi SAW Abbas bapaknya ini Hafal dua ratus hadis Anaknya Abdullah Hafal dua ribu hadis Ini gitu caranya Anda disini ada yang Diplomat Yang di kantor Yang Tadalah berdagang misalnya Ibu rumah tangga Dan sebagainya Boleh gak apa-apa Saat ini kita mungkin Belum maksimal Tapi jangan biarkan Ada satu diantara Anak keluarga kita Yang tidak jadi kebanggaan Tolong ya Tolong pulang dari sini Ini dia Anak Allah titipkan kepada saya Berapa Tolong siapkan Jadi kebanggaan Satu aja jadi Untuk pelita di rumah Penghilang kesedihan Penghilang kegelisahan Mendatangkan semangat Itu demi Allah Saya katakan Gak ada yang paling gendah Kecuali saat ayah pulang ke rumah Ketiba kemudian Dia melihat anaknya yang kecil Setelah murajah Amma yatasalun Bahkan surat yang bapaknya sendiri Belum hafal Jangankan pulang ke rumah Anda setengah rapat Mau rapat Dikirimi video Anak anda tiga tahun Membaca surah Al-Ikhlas Itu hati teman Itulah Quran Itulah Quran Maka belajar dari Ibn Abbas ini Apa yang terjadi Ketika orang tua Mampu memfasilitasi anak Jadi demikian Sekalipun orang tuanya Tidak mencapai Apa yang diraih oleh anak Tapi orang tua Mewarisi Setiap pahawa Yang dihasilkan Dari anak Karena itulah Setiap hadis yang dinyiwayatkan Oleh Abdullah kecil ini Ibn Abbas Maka Semua doa Tersambung Bukan hanya untuk beliau Tapi juga untuk keluarganya Untuk orang tuanya Karena itu kalimatnya Bukan Radiyallah Bukan ada anbu Tapi anuhuma Untuk Abdullah Dan bapak